Halo teman-teman sekalian Ya wis aku langsung aja ya Kebetulan kita masih di daerah Afrika Nah pada kembali teman-teman saya akan memberikan ya Bandara terseram Maksudnya terextrim Yang ada di benua Afrika ini Nah inilah perjalanan Kalau kita menuju bandara tersebut Tadi saya tidak bisa Silahkan olah sendiri Ini perjalanan seperti ini kita melewati sungai Kemudian Jalanan itu gak ada yang asfal Nah seperti yang anda lihat ini Bisa dibayangkan kalau hujan Oke Nah kita langsung ke bandaranya Nah ini adalah bandaranya Kita lagi jalan ini Sementara lagi kita akan Menuju landasannya Landasan pesawatnya nih Nah landasan pesawatnya ini seperti ini Tidak ada sama sekali Semen atau asfal Semuanya polos Tanah Nah bisa dibayangkan Atau di Ya terpikirkan Atau bisa Dikira-kira lah Kalau hujan misalnya Terus pesawat datang Landing Wah Tapi sampai sekarang Masih aman-aman saja Itu namanya kuasa yang Yang maha kuasa Manusia hanya merencanakan Tetapi dia itu selalu memberikan keselamatan bagi umatnya Nah ini kurang lebih teman-teman Penampakannya seperti ini Tidak ada Ya hanya Tanda-tanda mata angin ya Yang berada di pojok sana itu Hanya itu yang ada Ini merupakan tempat-tempat Kalau misalnya ada yang Berkunjung Ini kantornya Kemudian teman-teman ini dimanfaati Mungkin kalau misalnya ada yang berkunjung disitu Mungkin berhenti sejenak Nah bisa Istirahat disini Tapi Ya segala Untuk kelengkapan Tetap di bawah Karena Kita benar-benar putus disini Cuacanya kalau siang disini ya cukup panas Ya kebetulan saja ini karena Sore hari Yang jelas ini menambah Pengetahuan bagi kita ternyata Bandara yang masih Landasannya Tanah itu Masih ada Nah ini tadi yang maksud saya maksud adalah Tanda-tanda mata angin Tanda-tanda kencangnya angin Atau ar angin Maksudnya ya Bukan kompas Kiri kanannya Adalah hanya ilalang Kemudian memang ada Beberapa pohon yang tinggi Tetapi tidak terlalu tinggi Jadi masih Bisa Atau masih cocok untuk Pendaratan pesawat Hanya saja Untuk yang Yang saya khawatirkan ini adalah Landasannya saja Jika misalnya berumpur Atau hujan Wah Kebayang kalau saya pribadi Ini kalau kita lihat dari jauh Seperti ini Ya mungkin perkiraan ini ada Serat Misalnya Panjangnya bandara ini Mungkin ada 500 meter Ya Untuk pesawat yang Baling-baling Atau berukuran kecil Bisalah Untuk mendarat disini Terima kasih teman-teman Dan semoga Menambah wawasannya Terima